Dari jam belutangkis pasangan Hendra Setiawan dan Mohamad Ahsan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putra, Turnamen Korea Terbuka Super Series 2015. Pasangan peringkat dunia itu melaju ke babak perempat final setelah sukses mengalahkan ganda putra Malaysia, Goh Fisem dan Tang Wikyong. Pasangan ganda putra Indonesia Hendra Setiawan dan Mohamad Ahsan sukses melaju ke babak perempat final, Turnamen Korea Terbuka 2015. Bermain di HK Handball Stadium, Ahsan Hendra berhasil mengalahkan ganda Malaysia, Goh Fisem dan Tang Wikyong, dua set langsung 21-19 dan 21-19. Ahsan Hendra yang tampil agresif mampu menguasai permainan sejak set pertama berlangsung. Kejar-mengejar poin pun terjadi di pertengahan set kedua. Namun permainan impresif keduanya mampu menundukkan pasangan Malaysia dengan mudah. Di babak selanjutnya, Ahsan dan Hendra akan menghadapi wakil tuan rumah, Kim Gijung dan Kim Sarang. Pertemuan dengan Kim Gijung dan Kim Sarang merupakan pertemuan ke-enam bagi Ahsan dan Hendra. Melihat peluangnya lebih besar, Ahsan Hendra jauh lebih diunggulkan dari sang lawan. Keduanya mengantongi empat kemenangan dari lima kali pertandingan sebelumnya. Terakhir, Ahsan Hendra menang dari pasangan Korea itu di Asian Games 2014 lalu dengan permainan panjang tiga set.